TK informasi terpopuler yang pertama di CNBC Indonesia.com imbas kembali melonjaknya kasus virus corona yang menyebabkan keadaan semakin genting di tanah air lima organisasi profesi kesehatan meminta pemerintah untuk menerapkan peberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara menyuruh demi membendung lonjakan kasus COVID-19. Kelima organisasi profesi itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI Ikatan Dokter Anak Indonesia Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiofaskular Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif atau PERDATIN Ada lima rekomendasi kelima organisasi profesi kesehatan tersebut yaitu pemerintah pusat diminta untuk berlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa Kemudian pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM dilakukan secara maksimal Selanjutnya pemerintah atau pihak yang berwenang diminta percepatan dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar Kemudian kelima organisasi kesehatan tersebut juga merekomendasikan agar semua pihak lebih waspada terhadap varian baru COVID-19 yang lebih mudah menyebar kemungkinan lebih memperberat gejala mungkin lebih meningkatkan kematian dan mungkin menghilangkan efek vaksin sehingga pemerintah didesak untuk melakukan tracing dan testing dengan lebih masif Kita ke informasi terpopuler berikutnya Ini lagi dan lagi pada 17 Juni kemarin hingga Jumat 18 Juni dunia hari Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza Sejumlah jat tempur Israel masuk ke wilayah Palestina itu dan menjatuhkan bom ke situs-situs di Khan Yunis di selatan Gaza Kejadian tersebut merupakan serangan udara kedua Israel setelah aksi genjatan senjata dengan Palestina Sebelumnya Israel menghancurkan gedung yang ditudingnya merupakan markas militer Hamas Serangan ini dilakukan Israel dibawa pemerintahan baru Perdana Menteri Naftali Benet yang berhasil mengalahkan Benjamin Netanyahu yang telah berkuasa selama 12 tahun Benet merupakan sosok yang dikatakan menentang kemerdekaan Palestina yang sangat mendukung pemukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur Sebelumnya pemerintah baru Israel menyetujui pawai nasionalis sayap kanan Israel dan kelompok pro-pemukim melalui Yerusalem Timur Pawai itu dinilai Hamas provokatif Sebelum pawai polisi Israel secara paksa memindahkan puluhan warga Palestina dari luar gerbang kota tua Damascus dan merangkap belasan warga Palestina Penangkapan ini dibalas Hamas dengan melemparkan balon pembakar ke ladang Israel Hal inilah yang kemudian memicu Israel membalas dengan serangan udara pada 16 Juni lalu Kita ke informasi terpopuler berikutnya ini terkait dengan pemberitaan mengenai limit kartu kredit Komisaris Pertamina yang bisa mendapatkan fasilitas hingga 30 miliar rupiah Nah Komisaris Utama Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama alias Ahok meminta agar pihak bank buka-bukaan soal limit kartu kredit perusahaan yang diterimanya Sebelumnya limit yang fantasis ini mendasari Ahok membuat kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit korporat dari level manajer hingga direksi dan komisaris di Pertamina Pencabutan fasilitas kartu kredit korporat ini bertujuan untuk memudahkan perseroan dalam melakukan pengawasan dan juga mencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan Pernyataan Ahok ini pun menambahkan bantahan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang sebelumnya mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke pihak Pertamina dan ia mengungkapkan limit kartu kredit yang disediakan hanya berkisar 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per orang Kita ke informasi terpopuler yang terakhir di mana industri tekstil ini sedang tertekan Nah perusahaan di sektor tekstil ini dan turunannya gitu ya ini mulai kewalahan dan dalam membayar utang atau cicilan ke bank Hal ini dikarenakan produksi terus menurun sementara biaya tetap lain yang menjadi kewajiban seperti listrik air hingga upah karyawan yang masih terus berjalan Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia Redma Gita Wirawasta mengungkapkan perusahaan enggan ambil resiko jika tidak mengutamakan karyawan terlebih dahulu Belajar dari kasus demoburuh Pan Brothers akibat pencicilan tunjangan hari raya atau THR sebelum lebaran lalu pabrikan tekstil harus mengambil pilihan dari keterbatasan cash flow Ia mengatakan ketika industri mencoba bertahan pasar dalam negeri justru tergerus akibat derasnya baju impor yang masuk ke Indonesia Berbagai dugaan pelanggaran seperti under value di pusat logistik berikat atau PLB ini menjadi penyebab utama Padahal sebetulnya pasar dalam negeri ada harapan ketika memasuki bulan puasa dan juga lebaran Demikian sejumlah informasi terpopuler di CNBC Indonesia.com